Anyway teman-teman, jadi sudah terangkat ya, sekarang saya turun ke bawah dulu ya Karena saya baru pertama kali menanam jenis bahanan serut lanang atau streblis taksoides Halo sahabat taksaka bonsai, kembali lagi di channel taksaka bonsai Sebenarnya belajar dan berbagi sekitar belajar bonsai Semoga sahabat taksaka bonsai dimanapun sahabat berada selalu dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan proses belajar saya Untuk mengkonsep sebuah bahanan yang saya cari kemarin ya Jadi bahanannya adalah bahanan serut lanang atau streblis taksoides Sahabat yang baru bergabung juga bisa cek videonya di saksaka bonsai channel Pada episode sebelumnya, bagaimana saya mendapatkan bahanan streblis taksoides ini Atau serut lanang ini sebagai bahan belajar Jadi bahan serut lanang ini sendiri tergolong sederhana yang terdiri dari dua batang Yang hampir sama misalnya sejajah seperti itu ya Tapi ini di bawah menjadi satu Bahanan ini baru kemarin saya tanam ya teman-teman Setelah saya donggel langsung saya tanam Tetapi karena mungkin saya tidak melakukan kuning terhadap daunnya Hari ini daun dari serut lanang ini terlihat layu ya Saya juga baru pertama kali mencoba menanam bahanan serut lanang ini ya Kemarin saya sudah sertakan juga media asalnya ya teman-teman Di tempat saya mendongkel bahanan ini Hari ini saya akan mencoba mengkonsep bahanan serut lanang ini ya teman-teman Seperti yang saya pelajari dari internet dan dari youtube Mengenai bahanan serut lanang ini sangat jarang sekali ada yang menggunakan bahanan ini sebagai bahan donggel Mungkin karena dari segi budidayanya ini Kalau dari dongkelan ini agak diskan ya untuk bahanan serut lanang ini teman-teman Saya juga kurang paham Kemudian yang saya telusuri juga diusup Bahwa bahanan serut lanang ini dalam proses pembesaran percabangannya itu Menyutupkan waktu yang cukup lama ya teman-teman Tapi saya coba saja hari ini untuk mengkonsep bahanan ini ya teman-teman Yang mudahan bahanan ini aman ya Saya akan coba konsep bahanan serut lanang ini Sebagai bonsai double trunk atau queen trunk ya Yang sering dikenal dalam istilah perbonsaian ya Jadi ada dua batang yang sampai serupa ya teman-teman dalam satu perpon itu Jadi pertama-tama saya akan melakukan perumin terhadap daun dari serut lanang ini ya Saya cukur habis ya Kemudian saya kawati Saya bentuk sesuai konsep double trunk atau queen trunk ya Jadi saksikan terus videonya sampai selesai Proses konsep double trunk atau queen trunk ya Pada bangunan serut lanang yang saya punya ini Jangan lupa juga untuk memberikan masukan di kolom komentar Dan tentunya subscribe di channel Taksika Bonsai Untuk mendapatkan update terbaru konten video tentang belajar bonsai Sebagai dokumentasi proses belajar yang saya bagikan Kepada sahabat penghobi bonsai sekalian Terut lanang ini memiliki duri yang cukup tajam ya teman-teman Jadi untuk proses pengawatan saya dilantan dulu duri-durinya ya Agar lebih aman nanti ketika saya melakukan pengawatan Sebenarnya untuk konsep green trunk ini lebih cocok di aplikasikan Pada bahanan-bahanan bonsai semara ya teman-teman Karena di alam pohon semara itu jendiru membubur Jadi untuk bahanan topi seperti ini sebenarnya ini kurang cocok ya Tapi saya hanya akan mengambil konsepnya saja teman-teman ya Yang penting bahanan ini lebih enak dipandang ya Terima kasih telah menonton! 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 percabangan yang ada pada bahanan surut lanang ini saya usahakan memaksimalkan percabangan yang ada pada batang yang satu ini tidak tersedia cukup banyak percabangan mudah-mudahan ini hidup dan tumbuh dengan subur jadi membentuk percabangan percabangan baru, jadi lebih banyak percabangan yang bisa saya pilih nanti untuk men-setting bahanan borsai ini menjadi lebih baik ya teman-teman oke sekian saja dulu perjumpaan kita hari ini pada episode konsep bahan borsai saya surut lanang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Ipsa di Taksaka Bonsai di video-video mendatang, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini jangan lupa memberikan komentar dan masukkan di kolom komentar serta subscribe di channel Taksaka Bonsai akhir kata saya pamit untuk diri, semoga video kali ini bisa menghibur dan bermanfaat tentunya bagi sahabat Taksaka Bonsai salam semangat, salam berkarya salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati